Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu kejutan paling besar Disangkakan KJ hanya mau dilamar oleh parti-parti Melayu Yang berteraskan Melayu Seperti parti Bersatu maupun parti PAS atau Barisan Nasional UMNO Namun demikian yang mengejutkan saya Yang menggemparkan saya dan membuka fikiran minda saya Selaku pemerhati politik bebas Saya terkejut apabila bukan sekadar Parti-parti berteraskan Melayu Seperti PAS, Bersatu dan UMNO Yang mahukan Khairija Maludin bertanding atas tiket mereka Tetapi jauh lebih daripada itu DAP juga telah menyuarakan suara hasrat yang mengejutkan Yang luar biasa Kian Ming katakan KJ patut masuk DAP Parti perlu calon Perdana Menteri Wow Baru tengok tajuk ini pun sudah membuka minda saya Kalau kita mau mengulas politik Janganlah terlalu sentimen sangat terhadap sesuatu Kita harus memikirkan, kita harus mengulas Atau kita harus mengambilnya dari sisi terbuka Saya agak tertarik dengan penyataan dari perakian Ming ini Yaitu beliau kata KJ patut masuk DAP Parti perlu calon Perdana Menteri Apa salahnya KJ masuk DAP? Apakah DAP bukan parti untuk memajukan Malaysia? DAP pula adalah parti berbilang kaum Siapa kata parti DAP hanya dianggotai oleh orang-orang India dan China Ianya juga telah mempunyai ahli parlimen daripada orang-orang Melayu Makna kata Tidak mustahil dan tidaklah luar biasa dan tidaklah pelik Kalau benar KJ masuk di dalam parti DAP Selain itu, kita pun tahu dalam parti DAP Kekurangan kepimpinan orang Melayu dalam parti itu sangat menonjol Jadi, kalau kita nak lihat KJ cepat naik sebagai pemimpin yang berwibawa Beliau sepatutnya masuk dalam parti yang benar-benar Memerlukan dan menghargai beliau sebagai pemimpin berbangsa Melayu Apabila KJ masuk dalam parti-parti yang lain Seperti Bersatu Amat ramai pesaing KJ di parti Bersatu Dalam parti Bersatu, terlalu ramai senior yang berbangsa Melayu Yang mungkin tidak dapat diatasi oleh Kairi Jamaluddin Untuk masa depan politik beliau Selain itu, kita pun tahu Kairi Jamaluddin telah pun menyatakan hasrat beliau Untuk tidak menolak kalau ditakdirkan menjadi Perdana Menteri Beliau memang berminat untuk menjadi Perdana Menteri Malangnya, kalau beliau menyertai parti PAS dan parti Bersatu Atau Parti Bersatu Amat jauh sekali peluang Kairi Jamaluddin untuk menjadi Perdana Menteri Karena kita tak boleh nafikan Dalam parti Bersatu, dalam parti PAS maupun parti PKR sendiri Sudah ada pemimpin-pemimpin generasi muda berbangsa Melayu Yang memang amat luar biasa dan memang amat berkaliber Namun, ada satu parti ini yang masih memerlukan kepimpinan muda berbangsa Melayu Yang memang berpotensi, yaitu DAP Kalau KJ masuk DAP, saya fikir peluang KJ untuk menjadi pemimpin besar Harimau Melayu adalah lebih besar Selain itu, peluang KJ untuk menjadi Perdana Menteri lebih bersinar cerah di parti DAP Berbanding parti-parti yang lain Bekas pemimpin UMNO yang dipecat, Kairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan Patut menyertai DAP, kata Ong Kian Eming Saya agak tertarik Bahkan kalau anda tanya, saya memang setuju Kalau Kairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan ini menyertai DAP Karena parti ini sebenarnya parti yang berbilang kaum Selain itu, membuka peluang jendela baru kepada mereka untuk berkembang lebih luas Dan tanpa perlu ada sekatan daripada veteran-veteran yang lain Bekas anggota Parlimen Bangi berkata Parti mereka memerlukan calon Perdana Menteri Betul, saya sangat setuju Parti DAP masih tak pernah mempunyai calon Perdana Menteri Tapi kalau KJ, Kairi Jamaluddin atau Sahrir Hamdan menyertai parti DAP Sudah tentu DAP akan lebih menyengat dan lebih luar biasa Kamu berdua sesuai, kata Ong, semasa sesi soal jawab yang disiarkan melalui YouTube tengah hari ini Dia berkata demikian ketika menjawab soalan Kairi sama ada dia patut menyertai DAP Wah, ini soalan Kairi sendiri kepada jawaban itu kemudian disambut dengan ketawa oleh Sahrir Saudara-saudara sekalian, soalan ini memang menarik Kerana KJ sendiri bertanya kepada Ong Kian Ming Apabila KJ tanya Adakah dia patut menyertai DAP? Kalaulah anda ditanya oleh KJ Apa jawaban anda Kalau tiba-tibalah KJ muncul di muka kita, di depan kita Dan dia bertanya Pada pendapat anda Dia minta nasihat Adakah dia perlu menyertai DAP? Dan melupakan parti-parti yang hanya berteraskan Melayu seperti UMNO, Bersatu dan PAS Sudah tentu Saya akan menyokong apa yang dilakukan oleh KJ Kalau betul dia mau menyertai DAP Bukan karena DAP sekadar kerajaan Parti kerajaan sekarang Tetapi karena masa depan dan juga nyawa politik Kairi Jamaluddin Saya sangat yakin Kalau Kairi bertanding dalam tiket DAP di Selangor 80-90% Kairi Jamaluddin akan menang Bahkan boleh kata sedia Dia akan menang tanpa bertanding Maksud saya Dia akan menang Walaupun bertanding Besar kemungkinan Kairi Jamaluddin Akan menang besar di kawasan yang ditandingi di Selangor Kalau dia bertanding atas tiket DAP Anda setuju dengan saya? Pasti anda setuju kan? Selain itu Sahir Hamdan juga Kalau dia menyertai DAP Saya juga yakin Dimanapun beliau diletakkan sebagai calon Beliau akan menang Terutamanya di kawasan Negeri Sembilan Pulau Pinang Selangor Beliau akan menang Lebih-lebih lagilah KJ Jadi tidak ada salahnya KJ menyertai Parti DAP Ini untuk kelangsungan Dan juga Supaya negara ini Tidak kehilangan aset Kairi Jamaluddin Ialah aset negara yang paling bernilai Dia adalah masa depan negara Kepimpinan negara Yang jarang-jarang kita perlu oleh Jadi kita tak boleh Membazir tenaga Membazir potensi Yang dimiliki oleh Kairi Jamaluddin ini Saudara Sila tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Bagi yang belum ketahang Tekan butang subscribe Tekan butang subscribe Itu perjumah Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton!